Fas'alu ahlat zikri inkuntum la ta'alamun Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inilah Al-Quran, Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali Dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Dan ketika huda disebutkan di dalam Al-Quran Atau huda yang ada di dalam Al-Quran itu memiliki dua macam Macam yang pertama adalah hidayatul bayan Yaitu petunjuk yang bersifat penjelasan, informasi, rambu-rambu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka hidayatul bayan yang seperti ini bersifat umum untuk seluruh manusia Baik yang mu'minnya maupun yang kafirnya Dan yang kedua Tidak semua penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Itu manusia mampu mengambil manfaat dari situ Nah inilah yang disebut hidayatul taufiq Dan yang bisa mengambil manfaat dari atas Apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu cuma orang-orang yang bertakwa Maka ketika seorang mendatangkan sebab terbesar Yaitu taqwa Maka dia akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengambil manfaat dari firman-firmannya subhanahu wa ta'ala Maka barang siapa yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai sumber hidayah Sumber petunjuk Sampai-sampai dia menjadi rahmat baginya Dan syifa obat lima fis sudur Atas apa segala penyakit yang ada di hatinya Maka hendaklah dia datangkan taqwa itu Dia berusaha menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Dan dia jauhi semua larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka kapan seseorang makin naik derajat taqwanya Maka dengan itu dia makin mudah mengambil manfaat Dari apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab yang kedua Bahwa taqwa itu merupakan sebab kemenangan Dan orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang menang Al-Falah berkata Imam As-Sidi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Al-Falahu al-fawzu bil matlub Wan-najatu minal marhub Al-Falah itu kemenangan itu adalah Al-Fawz bil matlub Dia menggapai apa yang dia cari Apa yang dia cari dia dapat Wan-najatu Dan dia selamat dari minal marhub Apa yang dia gak suka Apa yang dia paling takuti Dia selamat dari hal tersebut Dan ketika datang dalam konteks syariat Tentunya sebelum kita berbicara tentang keuntungan di duniawi Apa yang dicari di dunia ini Dan apa yang kita takuti di dunia ini Kita berbicara tentang akhirat Dimana akhirat itu yang kita mau tentukan adalah Ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala dan surganya Dan yang paling kita gak mau Yang paling kita takuti adalah Neraka jahannam wal-iyadubillah Maka dengan taqwa Itu semua bisa Bisa dicapai Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Minal muttaqin Hada Wallah alam bisawab Wassalamuala ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh